Tentara pertahanan Israel alias IDF secara terbuka menyerang wilayah Lebanon. Militer sengaja menargetkan beberapa sasaran milik Hezboah sejauh 150 km dari perbatasan utara. Ini merupakan pertama kalinya IDF menyerang titik terdalam di wilayah Hezboah sejak perang. Serangan terbaru IDF terjadi setelah UAV Hermes Israel yang canggih ditembak jatuh Hezboah di Lebanon. Pada Senin malam IDF menyerang pangkalan Hezboah di kota Hermel jauh di Lebanon. Akibat serangan udara tersebut, lima orang dilaporkan tewas. Hermel merupakan kota terbesar di kawasan Baalbek dan Benteng Hezboah yang terletak 15 km dari perbatasan Suriah. Lokasi ini dianggap berfungsi sebagai jalur utama penyelundupan peralatan tempur. Pada selasa pagi, EAV mengumumkan salah satu serangan di perbatasan Lebanon-Suryah menargetkan pengiriman senjata Hezboah. Laporan lain menunjukkan bahwa rudal permukaan keudara Suriah diluncurkan ke pesawat tersebut meledak di distrik agar dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Selain itu, sasaran teror di wilayah Al-Torun di Lebanon Selatan diserang termasuk sebuah pos militer dan dua struktur militer Hezboah. IDF telah menekankan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan Hezboah terhadap UAV Israel pada hari Senin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!